Seperti yang disampaikan, memang ini adalah bukan secara harfiah kontainernya langka ya Mbak, secara harfiah sih kontainer kosong itu banyak, di lapangan di kondisinya sekarang ada dan tersedia, namun memang mismatch antara supply demand termasuk biayanya yang tinggi. Tapi kontainer fisiknya ada, namun memang mismatch dengan biaya yang diekspek oleh pasar. Ini yang sekarang memang terjadi secara global, sudah terjadi setelah masalah pemulihan pandemi ini masih terjadi sampai saat ini termasuk di Indonesia. Namun kalau fisiknya kontainernya tersedia, ada. Dan ini sebenarnya juga memang challenge ketika supply chain global ini memang disrupted ya dengan masih kondisi yang saat ini terjadi di dunia. Namun juga adalah signal positif menurut saya, karena kita bisa melihat bahwa demandnya itu sudah kembali dan sangat ingin, artinya sangat membutuhkan space kapal untuk bisa melakukan ekspor. Oke, nah mismatch yang dimaksud tadi itu seperti apa Pak? Dan penyebabnya apa sih sehingga bisa terjadi mismatch tadi? Iya, jadi penyebab utamanya adalah kapasitas dunia itu tersedot ke sumbernya yang sangat utama adalah dan sangat menguntungkan adalah ada di China. Sehingga kapasitas kapal dunia itu tersedot ke sana, karena rate yang ditawarkan untuk rute transatlantik ataupun Asia Eropa itu memberikan rate yang sangat baik, memberikan keuntungan yang tinggi, sehingga semua kontainer dan kapasitas kapal disedot ke sana. Termasuk kapal-kapal yang berada di intra-Asia dan Indonesia. Bahkan kapal-kapal domestik di Indonesia juga banyak yang kemudian dioperasikan ke luar negeri, agar bisa melayani rate yang tinggi di luar negeri. Sehingga kita kalah saing, sehingga di sini kebutuhan di dalam negeri itu berkurang, apa namanya, supply-nya berkurang dibandingkan demandnya. Kalah saingnya ini karena apa Pak? Ada masalah apakah memang permintaan di China yang meningkatnya sangat signifikan dibandingkan di kita atau bagaimana? Ya betul. Memang permintaan dari Amerika terutama dan Eropa terhadap barang-barang produk asal China yang meningkat sangat tajam, dan konsistensi produksi China yang bisa bersaing melebihi dengan atau mempunyai daya saing yang lebih baik dari produk-produk lain dari negara-negara lain, menyebabkan produk-produk asal China bisa membayar kos logistik yang sangat baik. Dan ini memang menguasai pasar yang demandnya datangnya untuk produk-produk itu. Sehingga kapalnya melayani mereka sebagai premium customer gitu ya. Menurutnya China bisa membayar lebih tinggi begitu atau bagaimana Pak? Ya betul, China bisa membayar lebih tinggi karena mungkin produknya memiliki daya saing yang tinggi, ongkos produksinya bagus, volumenya besar, sehingga mereka punya room yang sangat besar untuk membayar. Yang penting ketersediaan space kapal untuk melakukan ekspor ke Amerika dan Eropa bisa dijamin dengan tinggi. Dan ini kalah dengan produk-produk negara lain, sehingga di sana terjadi permintaan yang sangat tinggi. Sedangkan di Amerikanya sendiri masih ada sedikit kemacetan, sehingga baliknya itu lebih lama. Dan kita bisa lihat impact-nya di negara-negara lain, termasuk seperti misalnya di Indonesia, itu pelabuhan tidak sepenuh kapasitasnya. Jadi masih banyak kapasitas kosong karena memang lebih sibuk di luar negeri. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel Youtube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.